Intro Shalom pasukan Tuhan Kayak bukan pasukan Tuhan Shalom pasukan Tuhan Oke Oke bisa munculkan slide show nya Oke kekuatan gelombang pasukan terdasyat Kita akan lihat Dan kalau Bapak Ibu mau benar-benar sepakat menggendong bangsa Dengarkan ini baik-baik Kita akan cari tahu gimana caranya kita benar-benar mengepakkan sayap dengan gelombang terdasyat Sebagai pasukan terdasyat Oke slide yang pertama Sebelum ini sebenarnya ada satu slide yang saya hilangkan karena takutnya terlalu panjang Pasukan terdasyat cirinya adalah Tahu mengenal tanda zaman Jadi gak ada pasukan terdasyat yang Ini pandemi biasa gitu Kalau kalian berkata ini pandemi biasa Kalian gak pernah baca Alkitab Pasukan terdasyat Ciri pertamanya adalah Tahu membaca tanda-tanda zaman Yang terjadi hari-hari ini Semua yang kalian lihat hari-hari ini itu Semua sudah ditulis Dan sedang digenapi sebagian Dari kitab wahyu Dan semua penggenapan yang ditulis di Daniel Tapi saya tidak akan bahas itu Tapi pastikan dirimu Kalau kalian masih bingung Berarti kalian harus baca Alkitab lebih banyak Minta Ambil waktu perenungan Minta pewahyuan dari Tuhan Sehingga kalian kenal Kalian berada di zaman yang seperti apa Pasukan terdasyat bukan pasukan yang pelangap longok Gak tahu waktu Gak tahu musim Tapi kenalilah ini adalah Waktu-waktunya akhir zaman Pasukan terdasyat yang pertama Mengenal gelombang Tuhan Cuma ada dua gelombang Kita di end time Di akhir zaman ini Cuma ada dua gelombang Di Matius 12 Ayat 30 berkata Ini adalah perang This is war Dan tidak ada netral ground Tidak ada zona netral Kalau engkau tidak di pihakku Kata Tuhan Engkau adalah musuh Kalau engkau tidak menolong Engkau tidak mengumpulkan Bersama-sama dengan aku Engkau menjadikan Semakin parah Engkau menjadi musuhku Engkau ada di seberangku Dan engkau menjadi lawanku Kata Tuhan Jadi tidak ada zona netral Kalau hari ini Semua anak-anak Tuhan Memilih untuk netral Dan baik-baik di rumah Dan tidak berdoa Hati-hati Jangan sampai engkau Menjadi orang yang Mencerai-beraikan Seperti Matius 12 katakan Jadi cuma ada dua gelombang Gelombangnya Tuhan Dan gelombangnya dari dunia Atau gelombang dari si jahat Karena dunia dibawa kuasa si jahat Ketika manusia jatuh Kedalam dosa Gelombangnya si jahat itu Tidak akan pernah Membawa kehidupan Di Masmur 69 berkata Aku tenggelam Kedalam rawa yang dalam Tidak ada tempat bertumpu Aku telah terprosok Ke air yang dalam Gelombang pasang Menghanyutkan aku Tidak akan pernah bisa Form Tidak akan pernah bisa Kokoh Dan selalu menyeret engkau Untuk terus turun Untuk terus turun Untuk terus turun Itu gelombang yang dari dunia Tapi gelombang yang dari Tuhan Itu seperti yang di 1 Petrus 4 Ayat 8 katakan Gelombang kasih yang dari Tuhan Itu akan terus bergema 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 Dan meng-cover Segala macam kesalahan Segala macam pelanggaran Dan itulah gelombang Tuhan Selalu membawa ke atas Ya Ciri paling gampangnya Gelombang Tuhan selalu di atas Gelombang dari dunia Selalu main di area bawah Oke next selanjutnya Nah ini sedikit pengetahuan Buat semua pasukan Tuhan Frekuensi manusia normal itu Gelombang manusia normal itu 62-72 MHz Ketika gelombang kita di bawah itu Ya panah yang Saya pinjem punya Sir Daniel Semoga berfungsi Tidak berfungsi Yang sebelah kanan Kalau gelombang manusia di bawah 60 MHz Kita akan sangat riskan untuk jatuh sakit Ya Itu kalau gelombang kita di bawah normal Tapi kalau gelombang kita di atas normal Bukan di atas normal Di atas 62 MHz dan ke atasnya Itu imun kita akan sangat kuat Dan yang mempengaruhi manusia itu bisa drop Atau bisa tetap kuat, tetap sehat Yang salah satunya adalah Kalau yang membuat kita drop Membaca berita negatif Seberapa Bapak Ibu Semua hari ini punya line Pasti buka line today Line today itu 95% Beritanya itu udah yang negatif Sangat sedikit yang positif Kalau enggak artis masuk penjara Artis narkoba Covid begini Covid begitu Ini ditangkap Dan segala macam Semua berita rata-rata Yang dilepaskan oleh media Itu berita negatif hari-hari ini Televisi Bahkan apapun Sosial media apapun Dan ketika kita baca Berita negatif itu Itu akan menurunkan gelombang kita Immediately dalam 3 detik Akan menurunkan sampai minus 12 MHz Oke Lalu ketika kita kurang tidur Ketika kita stres Ketika kita banyak makan makanan kaleng Ya itu sebenarnya udah gak ada frekuensi hidupnya Dan hubungan yang tidak sehat Misalnya suami istri berantem terus Terus habis itu Kalian punya hubungan dengan sahabat Berkonflik Gak pernah dibereskan Itu menggerus di jiwa Menggerus di emosi Itu akan menurunkan frekuensi saudara Makanya yang rumah tangganya Banyak cekcok hari-hari ini Harmonislah Supaya kalian sehat Jadi jangan berantem Yang masalah besar dikecilin Yang kecil dihilangkan Dan ini saya belum tahu Kebenarannya bagaimana Konan katanya minum kopi Juga menurunkan frekuensi Minta maaf ibu Ibu suka minum kopi Tapi saya gak tahu Tapi saya punya solusi dari Leo Minum kopi sambil baca Alkitab Nah Karena Yang bisa naikin frekuensi Salah satunya adalah Fokus pada hal positif Engkau ambil waktu Untuk merenungkan firman Tuhan Itu naikin Bahkan ketika kita mendoakan orang Dan didoakan itu Dua-duanya itu naik frekuensinya Menurut penelitian Secara ilmiah Ya Dan ketika kalian istirahat cukup Makan makanan bergizi Kalian menghirup udara segar O2 Bukan CO2 Yang mengerti-mengertilah Ya Itu akan naikin frekuensi kalian Ketika kalian berkata-kata positif Ketika tadi kalian mendeklarasikan Ketika kalian melepaskan perkataan Apalagi itu firman Tadi Pak Luki sudah mengajarkan Kekuatan firman itu Sebenar-benar berkat yang sangat ajaib Itu akan menaikkan Ketika kalian deklarasi Ketika kalian pujian penyembahan Itu akan menaikkan Dan Kabar buruknya juga Handphone itu juga Kalau kalian Setiap kali kalian memakai Itu akan melemahkan frekuensi kalian Secara tubuh Ya Jadi Jadi sebisa mungkin Kalau gak penting-penting banget Jangan terlalu Dalam 24 jam Kalian Separuhnya Lihat handphone terus Gak perlu ya Jadi seperlunya aja Karena gelombang radiasi handphone itu Yang 3G 4G Itu melemahkan Apalagi yang 5G Karena itu 100 kali lipat radiasinya Daripada yang sekarang Dan ketakutan itu adalah Getaran terendah Yang bisa dimiliki manusia Nanti akan ada bagannya Kita akan lihat secara firman Tuhan Maupun secara ilmiah Jadi badan sehat kita Kalau kita ada di 62 sampai 72 MHz Itu badan kita sehat Ketika kita mulai kena demam Kita mulai panas Kita mulai bersin Kita mulai flu Itu gelombangnya diantara 57-58 Ketika kita terinfeksi Baik itu bakteri Jamur atau apapun Itu sekitar 52 sampai 55 Orang bisa kena kanker Itu dicek Frekuensi tubuhnya itu di bawah 50 Sekitar 42 Jadi di bawah 50 Dan orang ketika akan meninggal Itu frekuensinya itu 25 ke bawah Dan cara naikin frekuensi Salah satunya adalah dengan makanan Tapi ini paling rendah Ya semua makanan itu ada frekuensinya Apalagi makanan yang hidup Oke Dengan kita mengkonsumsi makanan Lebih banyak sayur, buah Itu ada frekuensinya Karena apa? Dia nyerap dari matahari Matahari itu sumber energi Dan itu masih ada partikelnya Dan kita makan Itu naikin energi kita Yang ajaib begini Saya bangga sebagai penari imam Salah satu yang ditulis di Alkitab Itu benar-benar frekuensinya sangat tinggi Kalau makanan itu cuma sekitar 10-15 Paling mentok itu 30-40 Tetapi yang namanya minyak urapan Yang ditulis di keluaran Yang dipakai oleh Musa Itu frekuensinya sampai 180 Makanya ketika seorang nabi Mengurapi raja Atau mengurapi orang pilihan Tuhan Dia akan naikin frekuensi orang itu Sampai di ketinggian tertentu Salah satunya medianya itu minyak urapan Dan dupa Yang franken sense Kalau ada yang gak tau Itu bahasa Inggris Untuk kemenyan Atau dupa Jadi Bapak Ibu setiap kali sedikit batuk Di sini Itu gak apa-apa Secara fisik mungkin sedikitnya gelak di hidung Tapi secara gelombangnya dia Dia itu frekuensinya sangat tinggi Jadi frekuensi yang dupa Yang Bapak Ibu hirup Setiap kali imam membawa Itu 147 Frekuensinya mur Itu 105 Semua yang di Alkitab Itu semuanya Media dengan frekuensi tinggi Karena apa? Frekuensi rendah itu akan mempengaruhi kita secara fisik Frekuensi menengah Akan mempengaruhi kita secara jiwa Perasaanmu, emosimu Tapi frekuensi tinggi Inilah yang akan membuka secara spiritual Secara rohani Oke Next slide Ini saya hanya akan bacakan Diingat-ingat ya Segala sesuatu Di alam semesta itu punya frekuensi dan gelombang Apapun itu Baik itu benda mati Baik itu benda hidup Apalagi benda hidup Baik itu suara Baik itu apapun yang kalian lihat Itu ada gelombangnya Dan yang menarik Hukum semesta mengatakan Setiap benda akan menarik Benda lain yang memiliki getaran frekuensi yang sama Ya makanya kalian bisa denger Radionya tali takum Kalau frekuensinya sama Sekian-sekian FM Kalau kalian setel di FM yang lain Tidak akan nangkep Harus sama Ya frekuensinya harus sama Dan hidup kita akan berubah Kalau frekuensi kita berubah Next selanjutnya Gelombang pasukan terdahsyat Gelombang syafaatnya itu Ini pernah dikotbahkan Cari kotbahnya di BMN Di Youtube Bahwa gelombang pasukan terdahsyat Syafaatnya itu adalah Menghentikan tulah Menghentikan pandemi Menghentikan kematian Ketika berdiri diantara yang hidup dan yang mati Di Ayub 38 ayat 11 berkata Ketika Tuhan berfirman Sampai disini engkau boleh datang Jangan lewat Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak Akan dihentikan Dan Oh bisa Gak bisa juga Oke gak apa-apa Oke Di Ayub berkata seperti Dan Tuhan berkata Dia juga Tuhan yang benar-benar Punya kuasa untuk menghentikan gelombang Dan di Contoh di dalam Alkitab Seperti yang sudah pernah dikotbahkan Bapak Leo Di Bilangan 16 ayat 47 Maka Harun Imam besar itu mengambil perbaraan Seperti yang dikatakan Musa Dan berlarilah ia Ini kakek-kakek Usianya dia sudah sangat tua Tapi dia berlari Di tengah-tengah jemaah Dan tampak latulah telah mulai Di antara bangsa itu Lalu dibubuhnyalah ukupan Pedupaan Dan diadakanlah pendamaian Ketika ia berdiri Di antara orang-orang mati Dan orang-orang hidup Berhentilah tulah itu Ketika pasukan terdahsyat turun Di tengah-tengah Gelombang apapun yang dunia coba Sebarkan Maka gelombang itu akan kita Pukul mundur Apapun itu bentuknya Sepakat Gelombang pasukan terdahsyat Tidak pernah pasif Engkau akan Terus kejar Engkau akan terus berlari Engkau tahu Yang isoman butuh Bukan cuma butuh makanan Engkau berikan doa Engkau tahu Orang-orang di rumah sakit Mungkin kau gak bisa masuk Engkau tidak henti-hentinya berdoa Engkau doling Engkau naikkan Siafaat Gelombang pasukan terdahsyat Siafaatnya Tidak pernah pasif Engkau akan berlari Engkau tidak akan pernah diam Dan itu akan menghentikan Ketika engkau berdiri Di antara yang hidup Dan yang mati Bukan berdiri Di dalam kamarmu Tanpa melakukan apa-apa Bukan berdiri Dan sembunyi di rumahmu Tanpa melakukan apa-apa Saya tidak berkata yang di rumah Itu salah Tidak Salah kalau kau tidak pernah Naikkan doamu Yang harus berlipat-lipat Lipat kali lebih banyak Daripada Masa-masa sebelumnya Karena apa Karena gelombangnya ini Harus naik Nanti saya akan ceritakan Di next selanjutnya Next Gelombang pasukan terdahsyat Seperti apa Gelombang penyembahan Pasukan terdahsyat Itu pasti mengerjakan Yang supranatural Karena di Wahyu Berkata yang bisa menghentikan Semua kan ini dikerjakan oleh Kondisi akhir jaman Itu ada di Wahyu Dan yang bisa menghentikan Semua kegilaan Akhir jaman Itu adalah orang-orang Yang hidupnya ada kecapi Ada sebuah nubuatan Yang saya baru ketemu semalam Nubuatannya berkata Seperti ini Tuhan sudah memulai Suatu gelombang yang sangat besar Tsunami penyembahan Ini bukan orang bahtera Tsunami penyembahan Dari Pasifik Selatan Dan exactly disebut Indonesia Yang akan menyaku semua bangsa Dari sini sampai ke Yerusalem Dalam penglihatan Saya melihat Tuhan Memukulkan tongkatnya Terhadap dasar laut Pada garis tanggal internasional Di Pasifik Selatan Dan dia berkata Dari guncangan ini Akan bangkit tsunami penyembahan Di Indonesia Dan Indonesia akan diliputi Gelombang ini Dan gelombang ini Akan sampai ke bangsa-bangsa Sampai ke Yerusalem Dan banyak orang Indonesia Berada di atas gelombang ini Itu siapa? Itu pasukan terdahsyat Mereka akan berjalan Dari bangsa ke bangsa lain Hari ini Miss Tina Miss Hadassah Dengan Miss Ripka Itu sudah ada di US Mereka sudah langsung bergerak Hari Sabtu berangkat Hari ini mereka sudah kerjakan Jiwa-jiwa di jalan-jalan Dan iblis akan membangun tembok Untuk menghalangi gelombang ini Tetapi ketika gelombang itu datang Maka gelombang itu akan Menghancurkan semua tembok yang dari iblis Gak akan bisa berhenti lagi Dan saya suka kata-kata ini Maka terjadilah tuayan besar Jadi tuayan besar Itu menunggu sebuah gelombang penyembahan Sebuah gelombang penyembahan Yang dinubuatkan Oleh seorang Namanya Rick Reading Dia pendoa Di Menara Doa Yerusalem Gimana caranya Boleh next slide Oke Tadi hukum semesta berkata Bahwa setiap benda Akan menarik benda lain Boleh diputar Tolong videonya Dari powerpoint yang disini Gak bisa gerak Oke diputar Videonya Kita perlu Mengenal Kenapa tadi di awal Dikatakan kita perlu Kenal gelombangnya Tuhan Karena Kalau kita satu frekuensi Dengan Tuhan Kita benar-benar bisa Menggerakkan semua Piranti yang Semua Kebesaran Semua kekuatan Tujuro Allah Itu akan bisa bergerak Kalau kita satu frekuensi Dengan Tuhan Boleh diputar videonya Oke Gak bisa ya Oke boleh balik Mas Teguh bisa diputar videonya Oke Jadi Ada sebuah pencobaan Ya bukan pencobaan Percobaan Jadi ketika Sebuah Benda Bisa oke Boleh tolong diputar Nah ini beda frekuensi Oke Gak ngaruh Gak gerak Gak geming sedikit pun Nah ini frekuensinya sama Oke Dia akan Menggerakkan Benda lain yang Frekuensinya sama Makin kencang Akan makin gerak Makin kuat Oke Dari Video sederhana ini Balik lagi ke slide Terima kasih Mas Teguh Kalau kita satu tune Satu gelombang Dengan Tuhan Maka akan ada Sebuah saluran Apa yang Tuhan Mau sampaikan Kita bisa tangkap Dan apa yang kita Rindu kerjakan Di alam roh Itu Tuhan akan kerjakan Dan gerakan Malaikat-malaikat Tuhan Ada firman juga Yang berkata Bahwa kita akan Menjadi sama Seperti yang kita Sembah Engkau satu frekuensi Dengan Tuhan Engkau satu frekuensi Dengan roh Allah Engkau akan penuh Dengan kepenuhan Allah Dalam hidupmu Karena kita itu Alah-alah kecil Amen Saya itu bukan Bukan cuma Bukan cuma Bukan kecil Di bokor Saya itu alah-alah kecil Di bokor Bokor dan Papua itu Ditentukan oleh saya Ditentukan oleh Kita semua Yang satu frekuensi Dengan Tuhan Dan Kita akan menjadi sama Seperti yang kita sembah Dan kita percayai Karena frekuensi kita Dalam penyembahan Akan menggerakkan Kekuatan lain Yang memiliki Frekuensi yang sama Baik itu positif Maupun negatif Oke next Selanjutnya Contohnya Di Alkitab Kita lihat itu Ada ceritanya Daniel Ada ceritanya Jericho runtuh Itu semua Dua-duanya Kekuatannya adalah penyembahan Ketika Bangsa Israel Disuruh mengelilingi Dengan Berapa kali Tuhan sudah kasih petunjuk Dan akhirnya mereka Bersorak-sorai Dengan gelombang Sorak-sorai Akhirnya Tembok itu runtuh Bukan karena mereka Karena mereka gak nyentuh Tapi sebuah Kekuatan ilahi Di atas mereka Itu digerakkan oleh frekuensi Ketika mereka menyembah Ketika frekuensinya sama Ketika cun Satu frekuensi Satu gelombang Itu akan bisa menggerakkan Tuhan Karena frekuensinya sama Seperti juga Daniel Dia memilih menyembah Tuhan Ketika larangan itu datang Dia memilih menyembah Tuhan Karena apa? Frekuensi Tuhan Itu tiba-tiba menggerakkan Ketika sekalipun dia di dalam Gua singa Bahkan singanya itu gak bereaksi apapun Benar-benar Tidak kena apapun Oke Penyembahan Menolong membantu kita Mencuning Mencuning itu menyelaraskan Frekuensi rohani hidup kita Dengan frekuensi surga Kenapa sih setiap kali kita ibadah Kita harus mulai dengan pujian penyembahan Baik itu bahkan di green room Sekalipun rapat Sekalipun apapun Karena ketika kita menyembah Kita sedang menyelaraskan Bapak Ibu datang ke tempat ini Bawa berbagai frekuensi Benar ya Saya paling sering bawa frekuensi ngantuk Kalau lagi bangun ke pagian Gelombang saya ngantuk Jadi gak fokus Atau gak frekuensi kelaparan Oke Perutnya keroncongan Dan susah fokus Jadinya Atau gak bahkan frekuensi masalah-masalah kita Pribadi lepas pribadi Ada yang habis lagi berantem Ada yang lagi cek cokan di SMS Ada yang lagi kepikiran hutang Itu semua gelombang macam-macam Datang ke satu tempat Ketika kita mau ibadah Kita gak bisa langsung nyentuh Tuhan Gak bisa Beda frekuensi Frekuensimu frekuensi masalah Frekuensi problem Frekuensi pergumulan Tapi ketika kalau kita nyembah Tadi hari ini ada sekian Orang WL yang akan memimpin kita dalam penyembahan Itu tiba-tiba dalam penyembahan Kita akan menyelaraskan Saya sangat dulu awal-awal nikah Saya ketika berantem sama Leo Saya berani pastikan Gak akan pernah lewat Sabtu ataupun Senin Pasti kami itu baikan Ketika kami selesai ibadah Karena apa? Gelombang yang dari Tuhan itu meredakan Semua yang dari manusia Semua yang dari dunia Jadi Jangan pernah Kalian nanti ke provinsi Kalian nanti eksekusi apapun Bahkan kalian mendoakan Mungkin keluarga yang sakit Mulailah dengan penyembahan Mulailah dengan kalian menyelaraskan Frekuensi kalian dengan frekuensi Tuhan Jangan sampai kalian udah teriak-teriak Deklarasi Tapi deklarasinya karena khawatir Deklarasinya karena terpaksa Gak gerak apa-apa di alam roh Tadi kan videonya jelas ya Dipukul beda frekuensi Gak ngaruh Tapi ketika sama frekuensinya Yang kalian pukul itu yang Firman katakan Yang kalian lepaskan di bumi terlepas di surga Frekuensinya harus sama Frekuensinya harus sama Next slide Ada sebuah nubuatan yang saya suka Ayat ini Yeremia 51 berkata Bagaimana negeri pujian Seluruh bumi Sedang dirampas Ini kondisi hari-hari ini Betapa Babylon menjadi sebuah reruntuhan Di antara bangsa-bangsa Laut telah naik meliputi Babylon Dia ditutupi oleh banyaknya gelombang Jadi ini nubuatan tentang kejatuhan Babylon Si pelacur yang dikatakan di kitab Wahyu Tapi ayatnya yang selanjutnya berkata Tuhan sedang menghancurkan Babylon Semua antikris, semua freemason, illuminati Atau apapun Dan menghentikan suaranya yang besar Tuhan punya kuasa untuk itu Karena itu samakan gelombangmu dengan gelombang Tuhan Kita akan tahu caranya bagaimana Dan bahasa Inggrisnya berkata For the Lord is destroying Babylon Babel He will silence her Tuhan akan menghadik dan membuat bungkam Semua gelombang yang dari dunia Gelombang apapun itu Jadi ini ayat saya mau pegang Nanti kalau perang saya mau bacakan Benar-benar Karena ada tertulis Inilah saatnya Tuhan akan membungkam semua gelombang Yang bukan dari Tuhan Oke selanjutnya Pasukan terdahsyat Gelombang perkataannya punya daya cipta Ini Sabtu kemarin sudah dibahas oleh Miss Nancy Jadi yang belum dengar atau belum tahu Cari nanti kotbahnya di Youtube, di BMN Satu-satunya yang kalian boleh subscribe itu Bahtera Media Network Ya Bapak Ibu Yang di rumah Karena itu gelombangnya Itu gelombang high semua Baik itu penyembahan kotbah apapun Saya sangat menyarankan kalian subscribe Kalian benar-benar selalu dengarkan BMN Oke Nah gelombang perkataan pasukan terdahsyat itu punya daya cipta Saya tidak akan bahas yang air Nah saya tidak akan bahas yang air Sudah cukup jelas dibahas oleh Nancy kemarin Soal bernubuat dan berkata-kata Dalam frekuensi yang sama Tapi ada sebuah hal yang saya temukan Ini bukan dengan air Tapi dengan sel darah manusia Boleh next slide Next slide Oke Jadi ada sebuah percobaan dilakukan Yang gambar sebelah kiri itu adalah Sel darah plasma manusia Ketika dalam kondisi kita tidak berdoa Biasa aja Bahkan habis makan Dan orangnya ini melihat di bawah mikroskop Itu darahnya itu menggumpal Itu darahnya itu saling berdekatan Dan bentuknya itu tidak jelas Ini adalah kondisi yang tidak sehat Dimana semua sel darah mengumpul Membentuk seperti tumpukan koin Itu tidak sehat Karena sel tidak bebas menyerap oksigen Dan disinilah awal dari berbagai penyakit serius akan muncul Orang yang sama Di tes selanjutnya Dia memasukkan emosi sedih Dia memikirkan yang sedih sampai dia nangis Diambil darah dari orang yang sama Dan itu gambar yang kedua Ketika ada emosi sedih Sample darahnya plasma darahnya bergerak sangat cepat Oke Terlihat saling berjauhan Tadi kan ngumpul ya Itu saling berjauhan Dan banyak muncul sel darah putih Dan bahkan anehnya Itu bisa bentuknya seperti titik air mata Yang gambar yang di tengah Ketika emosi seseorang sedih Itu plasma darahnya berbentuk sampai sebegitu Oke dan orang yang sama Di waktu berdekatan Dia tiba-tiba memikirkan tentang cinta Dia memikirkan anaknya Tentang suaminya Tentang kata-kata cinta Semua tentang love Gambar yang sebelah kanan Itu sampel darah bergerak dengan tenang Tadi ketika sedih Dia tidak jelas bergerak Nah ketika orang memasukkan emosi cinta Sempel darah bergerak dengan tenang Bentuknya normal Bergerak dengan sangat indah Dan uniknya Ada sedikit zat berkilau Ada sparkling substance Yang tidak bisa dijelaskan Dan anehnya Itu kan dilakukan percobaan di ruang yang sama Itu sel darah yang tadinya sedih Di bagian mikroskop yang lain Itu ikut berubah Gimana sebuah gelombang cinta Itu ternyata bisa mempengaruhi sampai radius sekian Jadi sel darah yang tadi sedih Berbentuk seperti tetes air mata Itu ikut berubah Seperti sel darah yang ada emosi cintanya Next selanjutnya Dan ketika selanjutnya Orang yang sama Di hari yang sama Selang sekian menit Dia memasukkan emosi ketakutan Dia memikirkan hal yang serem Dia memikirkan semua hal yang mengerikan Dan gambar sel darah yang keempat Itu kondisinya paling horrible Paling mengerikan Jadi dia saling tabrakan dengan sangat cepat Lebih cepat dari emosi sedih Saling tabrakan Dan bergerak sangat cepat Dari emosi sedih Dan sangat banyak muncul sel darah putih Tubuh kita itu kan Seperti secara biologis Ketika kita merasa terancam ketakutan Itu akan mengirimkan sinyal Untuk melawan Jadi memproduksi sangat banyak sel darah putih Dan Ini yang disebut sebagai adrenalin Atau deg-degan Atau ketakutan Nah itu secara biologisnya dijelaskan seperti itu Mungkin para dokter lebih mengerti Dan Yang terakhir Ketika orang yang sama Di tempat yang sama Dalam waktu yang berdekatan Dia mulai memasukkan emosi doa Dia mulai Ambil waktu untuk saat tenang Saat teduh Dan dia mulai berdoa Dan kondisinya sel darahnya dilihat Bagian darahnya itu Sangat bening dan jernih Pergerakan selnya sangat tenang Dari yang tadi tabrakan Seperti orang gila Ketika orang ketakutan Dia bergerak dengan sangat tenang Meluncur dengan sangat tenang Dan banyak zat putih yang berkilau Dan itu gak Mereka juga gak bisa jelasin itu seperti apa Ketika seseorang berdoa Di dalam tubuh kalian itu muncul sesuatu yang ilahi Yang gak bisa dijelaskan Dan Sangat bercahaya Dan itu seperti bentuk jantung kecil yang berdenyut dengan sangat indah Oke itu kondisinya ketika kita Berdoa atau mengucapkan kata-kata yang ilahi atau firman Tuhan Jadi Bapak Ibu ketika Kita sedang kondisi Ingin menyamakan frekuensi dengan Tuhan Gak bisa bawa frekuensi Gak bisa bawa gelombang takut Gak bisa bawa gelombang kemarahan Gak bisa bawa gelombang kesedihan Engkau harus isi dirimu Isi manusia Isi jiwamu Ini di bagian jiwa ya Isi jiwamu dengan semua yang Alkitab katakan Karena itu saudara-saudara Apa yang baik Apa yang manis Apa yang sedap Dipuji Apa yang disebut kebaikan Pikirkanlah semuanya itu Karena itu ngaruh Buat Secara roh Buat mempengaruhi banget Buat kondisinya kita Dan ketika kita Sangat terkoneksi dengan Tuhan Itu juga bisa mempengaruhi di sebelahmu Seberapa Bapak Ibu yang kalau Datang ibadah misalnya Atau ketika Bapak Ibu di gereja Di sebelah Bapak Ibu Semangat banget Nyembah Tuhan Kalian jadi ketularan Kalian jadi benar-benar Diberkati melihat orang yang Sungguh-sungguh nyembah Tuhan Itu bisa nular Bapak Ibu Oke next slide selanjutnya Ini yang poin terakhir Pasukan terdasyat Itu Men-take over Meredominate bangsa Dengan keilahian Saya bacakan ayatnya Di Masmur 65 Ayat 7-8 Engkau yang meredakan deru lautan Deru gelombang-gelombangnya Dan kegemparan bangsa-bangsa Sebab itu orang-orang yang diam Di ujung-ujung bumi Takut kepada tanda-tanda mujizatmu Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai Jadi Tuhan sungguh-sungguh berkuasa Atas semua gelombang apapun yang di dunia ini Dan kita akan menjadi seperti ala-ala kecil Men-take over dunia ini Kita lihat slide selanjutnya Nah ini akan sedikit panjang Tapi saya berharap bisa dijelaskan dengan singkat Oke jadi Ada seorang profesor Ini juga yang sering di broadcast Soal gelombang-gelombang Namanya David Hawkins Dia adalah profesor Disertasi S3 nya dia Itu skripsi S3 Dia itu melakukan disertasi ini selama 20 tahun Jadi orang kalau skripsi 6 bulan Beberapa penari skripsinya 1-2 tahun Saya berharap cepat selesai Tapi profesor satu ini Dia skripsinya 20 tahun Karena apa? Dia benar-benar melakukan penelitian Kepada jutaan orang Jadi hasil disertasinya dia Salah satunya dia menemukan ini Bahwa gelombang energi Itu sangat menentukan Engkau bisa mempengaruhi Atau bisa mengubah satu kota Atau mengubah satu bangsa Gelombang energi sangat mempengaruhi Oke saya mulai dari yang paling bawah Itu gelombang energi malu Itu level paling rendah Jadi dia menemukan angka 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 1000 Jadi itu sangat tinggi Karena nilainya pangkat Ketika orang berada di level 20 10 pangkat 20 Itu adalah level gelombang Malu, minder, takut Dan ini paling dekat dengan kematian Berapa orang mati bunuh diri Karena malu, karena dibully Itu datanya sangat Bapak Ibu bisa cek Gelombang ini gelombang yang paling dekat dengan kematian Oke? Next, diatasnya itu ada gelombang rasa bersalah Kita tahu Judas Itu juga kena di gelombang ini Ada di frekuensi ini Orang-orang yang merasa bersalah Itu bahkan gak bisa maafin dirinya sendiri Orang-orang yang merasa bersalah Cenderungnya itu akan destruktif Cenderungnya itu akan merusak Bahkan cenderungnya nyalain orang lain Tapi dirinya sendiri gak pernah beres Oke? Naik sedikit lagi Level 10 pangkat 40 Level putus asa Level apatis Orang-orang yang sangat tergantung Ini orang-orang yang ngobat Kecanduan drugs Itu ada di gelombang Gelombang yang apatis ini Jadi gak berdaya ketergantungan Tidak responsif Jadi pasukan terdasyat Kalau engkau tidak responsif Coba cek Jangan sampai Engkau menjadi pasukan yang benar-benar Tidak punya Apa ya? Pengharapan Tidak punya keyakinan Karena level ini level yang sangat rendah Semua yang di bawah Yang di kotak merah Itu semua level yang dari dunia Yang sangat rendah Oke? Dan pasukan terdasyat Tidak boleh ada di level itu Dan di level 40 ini Orang-orang yang dikatakan Tunawisma Pengangguran Orang-orang terlantar Dan yang saya kaget Saya baca adalah Orang-orang yang diisolasi Karena penyakit tertentu Itu cenderung ada di gelombang frekuensi ini Bapak Ibu bisa lihat kan ya Tiga paling bawah ini aja Itu sedang terjadi hari-hari ini Dan secara seluruh dunia 78% orang Itu ada di gelombang yang rendah ini 78 Yaitu 3 per 4 dunia 3 per 4 dunia Semua gelombangnya disini Lalu naik sedikit Level 10 pangkat 75 Level kesedihan Disini orang-orang sedih Yang berlarut-larut Engkau meratap Engkau melo Berlarut-larut Engkau berkabung Berlarut-larut Emosimu Gelombangmu Ada di level ini Ini yang menyebabkan Bahkan orang bisa kehilangan pekerjaan Kehilangan hubungan Kekeluargaan Karena gak bisa move on Nah ini Ini bahasa Trendinya Orang-orang yang gak bisa move on Dari kesedihan yang berlarut-larut Tapi ini sedikit Lebih baik daripada level apatis Jadi kalau orang udah mulai bisa nangis Bapak Ibu melayani orang Yang putus asa Yang tanpa harapan Dia mulai bisa nangis Itu pertanda baik Itu naik sedikit Ya Dari gak ada selera makan Tiba-tiba ada selera makan Itu gelombangnya naik Tapi belum cukup Kita naik lagi ke level yang 10 pangkat 100 Dan ini adalah level ketakutan Oke Yang sering kita dengar hari-hari ini Berita semua disebarkan oleh Gelombang yang seperti ini Ini adalah ketakutan yang Bahayanya Dia akan menghentikan pertumbuhan Orang-orang di gelombang ini Dia akan stuck Dia gak akan berani mencoba sesuatu yang baru Hari Rabu kemarin Saya siarin di pasukan bokor Saya dan Leo itu Bagaimanapun punya kepengecutan Gak akan kami ambil bokor itu Kalau itu tidak diberikan oleh Orang di atas kami Karena orang-orang di kelompok ini Hanya bisa ditolong Oleh orang-orang dengan level di atasnya Kalau engkau Punya pemimpin yang ngasih kerjaan Ngasih kerjaan, ngasih kerjaan Bersyukurlah Ya saya berkali-kali ngomong ini Karena orang-orang di gelombang frekuensi yang takut Takut mencoba Takut memulai Takut baru mau mulai bisnis Udah mikirin takut rugi Gak akan pernah Bisa naik ke level di atasnya Selamanya akan di situ terus Dan butuh orang Butuh pemimpin Untuk nolong mereka keluar dari level ini Jadi Jangan pernah takut Karena itu akan membuat kita berhenti bertumbuh Dan kita udah bisa lihat Dari 5 level yang di bawah ini Itu semuanya lagi ada hari-hari ini Buat siapapun yang engkau dengar Kondisi saudaramu Kondisi apapun Ceritakan ke mereka Bahwa mereka harus benar Tolong mereka Sebagai kita yang frekuensinya lebih tinggi Tolong mereka Kasih pengharapan Berikan uluran tangan Dan bawa mereka keluar dari Frekuensi mereka yang sangat rendah Oke Next naik ke atas lagi Dari 10 pangkat 100 Ke frekuensi 10 pangkat 125 Itu level keinginan Atau desire Atau nafsu Hasrat Semua dunia iklan Mainnya di frekuensi ini Oke Engkau nonton TikTok lah Engkau nonton Instagram Ada produk baru Oke Dari Online tertentu Tiba-tiba kamu kepengen beli Nah jadi level keinginan Engkau akan dirangsang Untuk kepengen nyoba Engkau kalau lihat gambar Iklan ayam goreng Yang berasap-asap Oke Nasi goreng yang mengepul-ngepul Asapnya Itu dia sedang men-trigger Kamu di level itu Level keinginan Tiba-tiba kamu langsung go food Kamu langsung pesen Siapa yang pernah ngalamin itu Saya juga pernah Ngelihat makanan tertentu Langsung buka aplikasi Langsung pesen Ini area dimana Dunia main Dunia iklan Dunia media Main di situ Menawarkan baik itu Seks Baik itu rangsangan secara mata Keinginan apapun Itu level yang sangat rendah Yang benar-benar Bukan yang ilahi di situ Lalu level selanjutnya 10 pangkat 150 Itu level dimana Orang-orang marah Level dimana marah Dan orang-orang yang marah ini Cenderungnya Menjadi orang-orang yang kasar Frustasi Selalu mencari revenge Pembalasan Menjadi orang yang Tiba-tiba antagonis Dan disinilah level Orang-orang yang menyebabkan Peperangan Meledak-ledak Pembunuhan Dan lain sebagainya Ini masih level yang di bawah Level 10 pangkat 175 Level pride Saya dulu pikir Pride ini adalah Pengejaran Pencapaian Dan ini cukup oke Ternyata ini masih Di bawah Ya level pride Itu level Hampir 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 jebol Hampir jebol ke atas 10 pangkat 175 Kenapa dibilang dia masih Energi yang rendah Karena pride ini Tergantung faktor dari luar Oke Kamu dipuji Bu Iin Kamu dapat penghargaan Pride mu naik Kalau Bu Iin Gak pernah peduliin Apa yang kamu kerjakan Kamu mulai mutung Jadi ini dipengaruhi Faktor luar Bukan faktor dari dalam Semua orang dengan Kelompok emosi di bawah Itu selalu mikirnya Diri sendiri Gak peduli dengan orang lain Boro-boro mau gendong bangsa Semua orang yang di level ini Akan cenderungnya Mikirin diri sendiri Akan cenderungnya Menarik apapun Buat diri sendiri Cenderungnya destruktif Cenderungnya selalu Turun Tidak akan pernah naik Jadi di level pride ini Sangat riskan Karena dipengaruhi oleh Faktor eksternal Tapi paling tidak Ini akan lebih baik Kalau ada yang kamu kejar Itu akan lebih baik Daripada kamu putus asa Jadi tetap levelnya Di atasnya yang Di bawahnya Tapi Kita harus naik terus Gak bisa berhenti di sini Oke mulai kita naik ke Level berani Ini mulai transisi Ketika seseorang itu berani Oke Ketika seseorang itu berani Ini level ini cukup Cukup sering ada Di pasukan yang awal-awal bergabung Engkau yang gak berani doain orang Tiba-tiba berani Nah itu baru permulaan Engkau yang gak berani Pergi ke provinsi Tiba-tiba diutus sendiri Atau berdua Oh Bajah sama Anes lagi di Papua Halo kalau kalian lagi nonton streamingnya Dan tiba-tiba mereka berani Ketika seseorang berani Itu sudah sebuah loncatan Engkau pindah Dari engkau mikirin dirimu sendiri Engkau berani Mulai berani mengupgrade dirimu Jadi ketika Orang mulai berani Itu adalah tanda bagus Ini adalah titik balik Dan kekuatan Yang akan terus naik Pertama kali munculnya di level ini Nah disinilah produktivitas dimulai Disinilah orang-orang Mulai tidak melihat dirinya Sebagai korban Tapi mulai Me-upgrade dirinya Di level 10 pangkat 250 Level sejahtera Atau Di kalau orang dunia bilangnya Level netral Tapi di kita tidak ada netral Tapi kita benar-benar Bisa konten Ya bahasanya itu konten Itu kita benar-benar Bisa pede Percaya diri Pak Luki itu punya Tiga N Nothing to lose Nothing to prove Nothing to hide Benar kan Pak Luki pernah ngomong seperti itu Tidak perlu buktiin apa-apa Karena dia konten Dia dicintai Konten dan firm Nah paling tidak Pasukan Tuhan naiklah ke sini Oke Unit satu dengan unit lain Kadang dibiarkan bersaing sama ibu Tapi kontenlah Percayalah Engkau punya kekuatan Yang unit lain tidak punya Unit hope sekalipun Yang paling jarang disebut Mereka lah yang paling persisten Masuk penjara demi penjara Yang bokor juga belum pernah Jarang lakukan itu Jadi saya tetap menghargai Unit apapun Sekecil apapun Itu kontenlah Firmlah Karena kalian punya warna Dan kekuatan Dan spesialisasi Yang orang lain tidak punya Oke Naik lagi level selanjutnya Level 10 Pangkat 3 10 Itu level energy Dimana orang itu Merasa secure Level dimana Orang itu memberi diri Untuk tumbuh Dan berkembang Ini Orang-orang yang open mind Tidak takut tersaingi Dan menurut penelitian Secara ilmiah Orang-orang disini itu Akan diikuti dengan Berkat demi berkat Baik itu secara ekonomi Baik itu secara apapun Dan orang-orang disini adalah Orang-orang yang tidak gengsi Punya kehambaan Mau melakukan apapun Mau melepaskan ego Mudah belajar Dan bersedia melihat Cacat diri sendiri Dan belajar dari orang lain Oke Berapa kali pemimpin-pemimpin Di tempat ini Meminta diri untuk saling dikoreksi Meminta untuk saling ditegur Jadi Ketika Leo sudah tidak bisa ditegur Saya berani yang ngomongin Leo Karena dia tidak akan marah Ketika dia sudah tidak bisa ditegur Dia sedang ada di level emosi yang di bawah Itu akan menarik turun semuanya Boro-boro bisa menarik hadirat Tuhan Tidak bisa Ketika dia takut disaingi Itu dia sedang berada di level emosi yang negatif Makanya ibu perlu tarik dia Hardik dia Perlu ngomongin dia Supaya dia itu bersedia untuk Melihat cacat dirinya sendiri Dan dia akan kembali naik lagi ke level energi yang positif Jadi bukan karena ibu jahat Atau mau mempermalukan Sama sekali tidak Lalu Yang selanjutnya 10 pangkat 350 Level penerimaan Ini adalah Dimana kita itu benar-benar bisa dewasa emosi Disini orang-orang yang tidak takut dengan kemustahilan Oke Kita harus jadi pasukan yang tidak takut dengan kemustahilan Disini orang-orang yang menyadari bahwa Kita itu benar-benar bisa bahagia Bisa happy Bisa bersyukur Itu dari dalam Bukan pengaruh kondisi luar Next lagi Saya persingkat Level 10 pangkat 400 Itu level akal budi Atau hikmat Orang-orang disini Itu orang-orang katanya yang penerima Nobel Atau menemukan sesuatu yang berguna Untuk kepentingan dunia Dan hanya 4% dari populasi dunia yang ada di level ini Orang-orang disini itu hidup Untuk membagikan apa yang dia bisa kepada dunia Orang-orang disini itu orang-orang yang bisa ngitung Bisa ngitung bukan cuma sembrono Setiap kali mengambil keputusan Jadi orang-orang bijak Pemimpin-pemimpin negara yang bijak Itu ada di level ini Level 500 Saya berharap kita semua paling tidak naik terus Itu 10 pangkat 500 Itu adalah level kasih atau love Itu bukan seperti cinta yang dari dunia Tapi ini cinta yang konstan Dewasa Cinta yang tidak bersyarat Tidak tergantung kondisi eksternal Cinta yang berhubungan dengan keutuhan Dan hanya 0,4% Yang pernah mencapai cinta tanpa syarat di level ini Level selanjutnya lagi 10 pangkat 540 Level suka cita atau joy Di level inilah orang-orang yang bisa mengerjakan kesembuhan secara holistik Entah itu pembuat kesembuhan ilahi atau apapun Konon katanya dikatakan seperti itu Ini adalah Yang jadi ciri utama adalah Compassion Belas kasihan Saya bersyukur logo kita itu Hati dan berbicara tentang belas kasihan Mahanaim Kalau logonya adalah kasih Logonya adalah cinta Maka paling tidak semua pasukan terdahsyat Yang lahir Itu harusnya sampai di level seperti ini Sekalipun engkau bukan orang kaya Tapi kalau engkau punya belas kasihan Sekalipun engkau bukan anak pendeta Kalau engkau punya belas kasihan Engkau bisa mengerjakan kesembuhan Level ini mau berkata seperti itu Jadi ciri khasnya adalah punya belas kasihan Sangat bisa mempengaruhi kehidupan orang lain Mampu untuk mencintai Menggendong bahkan orang-orang yang gak layak Di level ini Orang-orang di level ini Orang-orang yang mampu Mengepakan sayap kehidupannya Sekalipun dirinya mungkin sakit Tapi dia bisa gendong orang banyak Dia bisa gendong bangsanya Dia bisa gendong kotanya Paling tidak kita harus sampai ke level ini Pasukan terdahsyat harus ada di level ini Dan Di level selanjutnya Dua sebelum terakhir Level 10 pangkat 600 Level peace Atau damai Atau kalau mereka sebutnya peace Itu selalu berpikir tentang Tuhan Punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan Di sini adalah level tokoh-tokoh religius Katanya seperti itu Dengan memikirkan nama itu saja Itu berdampak Itu di level seperti itu Di kalibrasi gelombang seperti itu Dan saya bersyukur di sini Dikatakan di level 600 ini Akan ada karya-karya Lagu Aransemen Film Atau apapun Hasil karya Yang kalau orang lihat itu Itu bisa naikin orang itu Nganter ke frekuensi itu Seberapa Bapak Ibu punya album Surga Menyentuh Bumi Masih dengar? Saya masih dengar Dua hari yang lalu Saya masih dengar Itu punya gelombang yang Dahsyat Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Mau bisa ngerti Ngerasain Mau ngerasain Gak tahu itu gak ada di BMN Tapi kayaknya ada di Spotify Lagu-lagu di Surga Menyentuh Bumi Itu diciptakan di gelombang yang Frekuensi yang ajaib Dan itu Benar-benar bisa mengantar Bapak Ibu itu masuk dalam hadirat Tuhan Kalau Bapak Ibu benar-benar Sungguh-sungguh Dengarkan dengan pengertian Dengan perenungan Beberapa rekaman Yang dimunculkan di BMN Namanya apa ya? Worship season ya Nah worship season Bapak Ibu Dengarkan lah Saya sudah dengar Jadi season 1, 2, 3 Saya selalu ngikutin Dan ketika saya dengerin itu Saya lagi ngerjain apapun Itu akan kebawa Di roh itu akan naikin banget Jadi jangan disiasiakan Yang sudah diposting Yang sudah diedit Dikerjakan oleh tim media Itu nolong banget Kalau Bapak Ibu bilang Saya gak bisa main gitar Saya gak bisa nyembah Tuhan Saya gak bisa Punya kemampuan yang cukup Kalau nyembah sendiri Makanya saya harus Selalu datang ke ibadah Tapi Gak cukup Bapak Ibu Sekarang kan Gak boleh kumpul-kumpul Ceritanya Jadi Di rumah Nyalakan lah Worship season 1 Saya percaya banyak yang belum tahu Siapa yang pernah nonton Worship season di BMN Gak banyak Gak ada Gak ada Cuman dikit banget Coba Dan rekaman yang Perpanggilan Itu juga benar-benar Punya gelombang Yang bisa naikin Bapak Ibu untuk Benar-benar Bisa masuk lebih dalam lagi Jadi Di level ini Akan ada lagu-lagu Akan ada karya-karya tertentu Yang bisa mengantarkan kita Ketingkat level yang lebih tinggi Dan yang terakhir Level 10 Pangkat 700 Konon katanya Sang Sang David Hawkins ini Dia berkata Kalau Yesus itu Di gelombang Kalibrasinya berapa 10 pangkat seribu Dia paling tinggi Saya gak tahu Dia ngukurnya gimana Tapi 20 tahun Dia berkutat Dengan Penelitiannya ini Di level 700 Sampai seribu ini Level keilahian Oke Level dimana virus Apapun ditaruh di tanganmu Bukan kamu yang mati Virusnya yang mati Level keilahian Dimana Itu tingkat yang paling tinggi Dan itu Katanya adalah Itu harus engkau Terkoneksi dengan Kuasa yang lebih tinggi Jadi engkau harus Dihinggapi roh Allah Itu yang kita sebut Yang bahasa kita Bahasa di kegerakan adalah Surga menyentuh bumi Kita dihinggapi roh Allah Kita menjadi manusia-manusia Allah Ini di level itu Jadi tidak Tidak karena usaha kita sendiri Ada sebuah roh Ada sebuah keilahian Yang menghigapi dirimu Dan membuat engkau Menjadi manusia yang lain Dan slide terakhir Oke Semua angka-angka tadi Itu eksponensial Jadi bukan satu Lawan satu Satu gelombang Frekuensi rendah Bisa dilawan oleh Satu frekuensi tinggi Tidak Tapi dikatakan karena itu Angkanya eksponensial Satu individu Di level 700 Itu bisa menetralisir 70 juta Jadi Kalau bahasa ibu Ini kekuatan roh Ya Kekuatan roh Makanya Negara-negara Dimana banyak anak-anak Tuhan Dengan gelombang tinggi Itu negaranya berbeda Dengan negara atau kota Yang tidak banyak pasukannya Oke Satu individu di level 600 Itu bisa meng-cover Menetralisir 10 juta orang Dengan level 200 orang-orang Yang mungkin sekitarnya Pemarah Atau segala macam Dan Indonesia itu Ada 270 juta jiwa Boleh hitung sendiri Ya Dunia punya 7 miliar jiwa Kita butuh berapa pasukan Dengan semua frekuensi Yang tinggi Supaya kita bisa Men-take over Satu kota Satu bangsa Bahkan satu negara Dan di ayat Ini juga ada dasar firmannya Firman Tuhan berkata Bagaimana mungkin Satu orang dapat mengejar seribu Dua orang dapat membuat lari Sepuluh ribu Kalau bukan gunung batu mereka Telah menjual mereka Dan Tuhan telah menyerahkan mereka Yosua 23 ayat 10 berkata Satu orang saja daripada kamu Dapat mengejar seribu orang Sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berperang bagi kamu Dan Yesaya 20 berkata Yang paling kecil Semua bahkan penari-penari Joel Yang paling kecil itu akan menjadi seribu Kekuatannya minimal Alkitab berkata Dan yang lemah akan menjadi bangsa yang kuat Aku Tuhan yang akan melaksanakannya segera pada waktunya Pasukan terdahsyat perkuat manusia rohmu Karena manusia rohmu itu Gelombangnya radiasinya itu bisa menentukan Engkau bisa gendong satu kota Satu bangsa Satu negara Bahkan seluruh dunia Oke Cek saudara ada di gelombang mana Dan engkau harus naik seberapa Supaya bisa gendong satu bangsa Cek dirimu Naikkan terus gelombangmu Amen Dan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton